Semifinal Eri Gading Cup U20 berlangsung sengit, 4 kesebelasan bermain maksimal memperebutkan tiket menuju final. Laga semifinal piara Eri Gading U20 di lapangan gelora selat panjang pelangsung sengit, 4 kesebelasan bertarung memperebutkan 2 tiket final. Ketua Komite Exko Askap PSSI Kepulauan Beranti, yang juga penyelenggara turnamen Eri Gading mengaku, Keempat tim yang masuk semifinal yakni Rangsang FC, Belitung FC, Borang FC, dan Raptor FC merupakan tim terbaik. Eri menilai keempat kesebelasan itu memiliki kekuatannya berimbang. Kualitas materi pemain menurutnya hampir sama namun kematangan yang nantinya memenentukan tim mana yang mampu merebut tiket ke final. Tim-tim yang masuk semifinal ini saya rasa kekuatannya relatif berimbang. Semua memiliki kesempatan untuk menjadi campion pada kejuaran ini. Karena kita melihat karun empat besar yang ada, pertama Borang, kedua Raptor, ketiga Rangsang, empat Merbau. Memang memiliki kualitas yang setara, artinya kematangan di lapangan yang bisa menjadi pembeda untuk meraih kemenangan ini. Oh ya, sudah pasti. Jadi selain kita melaksanakan turnamen ini, kita juga dari panitia sudah mendata adik-adik yang memiliki prestasi yang luar biasa. Artinya ketika kita mendapat kesempatan untuk mewakili Kabupaten Meranti bertarung di provinsi, kita sudah siap. Dan kita baru-baru ini pasang target ke semifinal untuk cabang olahraga sebuah bola ini. Untuk berorang, membuat semua penekaran harian berkelama-kelama, sementara antusiasi masyarakat sangat luar biasa dengan sebuah bola yang kita tayangkan di... Dari dua lagi antusiasi, akhirnya dua tim yakni Rangsang FC dan Raptor FC berhasil mengunci tiket ke final perbutan juara Piala Erie Gading Cup U20. Dari Meranti, Mohamad Isneny, Cerea TV melaporkan.